Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, kita akhirnya mengetahui asal-usul ketiga ilmuwan misterius yang dijuluki sebagai The Drift Doctors Di satu sisi, Stahl secara tidak sengaja telah membunuh Donovan di perpustakaan sekolah Lalu peristiwa menghilangnya para mayat yang dilakukan oleh Parrish Membuat Scott dan Stahl jadi bertanya-tanya Lalu bagaimana nasib Kira setelah Kitsune di dalam tubuhnya belakangan ini bereaksi secara berlebihan Apakah Scott bisa menanganinya? Atau memutuskan untuk menyerah dan tidak mempercayai Kira lagi? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya Tio menjelaskan bahwa saat Donovan mati di perpustakaan, dia ada di sana melihat semuanya Masalahnya dia pun juga tidak tahu siapa yang mengambil mayat Donovan Sementara itu di klub sinema, sewaktu Liam tidak sengaja mengarahkan light stick ke wajah Hayden Dia tampak terkejut saat tahu bahwa Hayden termasuk salah satu kai merah Liam akhirnya menjelaskan soal The Drift Doctor dan Werewolf pada Hayden Tapi cewek itu tidak percaya Mau tak mau, Liam menunjukkan wajah serigalanya Setelah meninju Liam, Hayden pun meninggalkan cowok itu Tapi sialnya dia malah bertemu dengan Drift Doctor di tengah jalan Untungnya Liam menyusulnya untuk membawa Hayden melarikan diri Singkat cerita, Stiles dan Tio akhirnya membawa mayat Josh ke pet shop Untuk menunjukkannya pada Scott Keduanya sepakat untuk menuduh Drift Doctor lah yang telah menghabisi Josh Karena jika Stiles memberitahu yang sebenarnya Tio pun akan membongkar rahasianya pada Scott Tiba-tiba Scott mendapat pesan dari Liam Menyuruhnya untuk segera pulang Karena kini Hayden sedang bersembunyi di toilet kamar Scott Sementara Tio mengambil tugas menjaga mayat Josh agar tidak hilang Scott dan Stiles pun pulang untuk mengecek keadaan Hayden Yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan menjadi Werewolf Esok harinya, Kira sedang membantu Mr. Yukimura merapikan perlengkapan mengajarnya Tapi tiba-tiba saja ibunya datang dan menyerangnya dari belakang Kira sontak melawan sebagai bentuk dari pertahanannya Sambil berteriak, Nosiko berkata Tunjukkan dirimu yang sebenarnya Kitsune Mendengarnya sontak membuat amarah Kitsune di dalam tubuh Kira kembali muncul Di saat Kira ingin menyerang Nosiko dengan samurai Pada saat itu Mr. Yukimura muncul untuk menyadarkannya Sepertinya Nosiko pun sudah menyadari Ada yang salah pada Kitsune di dalam tubuh anaknya itu Sementara itu di perpustakaan Scott dan Stiles sedang mengatur rencana Untuk menyembunyikan Hayden di sekolah dari Dread Doctor malam ini Mereka akan membuat benteng pertahanan Menggunakan pemblokir frekuensi seluler Yang dimodifikasi untuk melemahkan Dread Doctor Sedangkan Kira, setelah dia membuat kekacauan di Ecken House Sepertinya dia perlu mencari cara untuk menolong dirinya sendiri Sebelum dia menolong orang lain Berpindah ke pet shop Berkat Tio yang berjaga semalaman Mayat Josh masih ada di tempat Stiles memikirkan cara yang lebih baik Untuk mengetahui siapa yang mencuri mayat-mayat Kymera tersebut Yaitu dengan merekamnya Keduanya akan menunggu di dalam mobil Hingga pencuri tersebut muncul Selagi menunggu Tio pun menceritakan kejadian saat adiknya jatuh ke sungai Pada saat itu Tio menemukannya sudah dalam kondisi tak bernyawa Dia merasa kehilangan dan sangat berduka Atas kematian si adik Tadi duga cerita Tio cukup menarik simpatik Stiles Tapi tanpa Stiles tahu Sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu Si adik yang jatuh ke dalam sungai Berusaha meminta tolong pada Tio Tapi Tio hanya menatapnya dari atas jembatan Beralih ke rumah Kyra Kini dia sedang diakupuntur oleh si ibu Untuk merelaksasikan tubuhnya Nosiko berpendapat Sepertinya keseimbangan antara Kitsune dan manusia dalam tubuh Kyra Kini sedang tidak stabil Kyra merasa khawatir Jika Kitsune di dalam dirinya berubah Menjadi serakah dan ingin mengambil alih tubuhnya Malam harinya Rencana penyelamatan Hayden pun dimulai Lydia, Malia, dan Parrish Masing-masing meletakkan alat pemblokir frekuensi Di beberapa sudut di sekolah Agar Dread Doctor tidak bisa mendeteksi keberadaan Hayden Sedangkan Hayden akan bersembunyi Di ruang ganti pria ditemani Liam Hayden berkata Jika dia berhasil selamat dari Dread Doctor Dia berjanji akan memaafkan Liam Dan berdamai Kembali sebentar ke rumah Kyra Mister Yukimura dan Nosiko tampak terkejut Saat melihat Kyra sudah tidak ada di kamarnya Dan hanya tersisa jarum akupuntur Yang dibentuk menyerupai angka 115 Malam pun semakin larut Dan kondisi di sekolah masih baik-baik saja Saat Liam sedang mengecek isi tas milik Scott Dia pun menemukan setumpuk rantai Ternyata Scott dan Lydia memiliki rencana lain Yang sengaja tidak mereka beritahu pada Liam Ataupun Hayden Jika beruntung Scott dan Lydia berharap bisa menangkap Salah satu dari Dread Doctor tersebut Menggunakan rantai yang sudah dipersiapkan Liam pun sadar Bahwa Hayden secara tidak langsung Akan dijadikan umpan oleh Scott dan Lydia Dan dia sangat marah akan hal itu Pada saat itu Dread Doctor pun sudah tiba di sekolah Paris yang sedang berjaga di dalam mobil Tiba-tiba melihat penampakan Lydia Dalam kondisi terbakar di hadapannya Sedangkan Malia yang sedang berjaga di koridor Tiba-tiba mendengar suara mobil Paris Mendadak pergi entah kemana Di saat dia mencoba keluar untuk mengeceknya Tiba-tiba muncul jebakan beruang dari lantai Dan menggigit kakinya Malia sontak berteriak kesakitan Hingga tergeletak tak berdaya di lantai Pada kenyataannya itu hanya halusinasi Malia Yang dibuat oleh Dread Doctor Agar para ilmuwan itu bisa dengan leluasa Masuk ke dalam sekolah Kembali sebentar ke pet shop Di saat sedang asik mengobrol Tiba-tiba saja Tio mencium bau asap Dan beberapa detik setelahnya Paris pun muncul dan langsung menghajar Tio Tidak cukup sampai di situ Dia pun membalik jeb milik Stiles Sehingga terguling Dan otomatis membuat Stiles pingsan di tempat Setelah mengambil mayat Joss di dalam pet shop Paris pun pergi Tio yang tersadar lebih dulu Langsung menolong Stiles Sebelum jebnya yang terbakar meledak Di sekolah Hayden tiba-tiba mengeluh Karena pil kesehatannya ketinggalan di dalam loker Mau tak mau Scott keluar untuk mengambil pil tersebut Tapi pada saat itu Dia merasa ada seseorang di dalam kelas biologi Saat Scott mengeceknya Tiba-tiba saja ada yang menusuknya dari belakang dengan samurai Dan orang itu adalah Kira Sambil mencekik Scott Kira pun berkata Bahwa dia adalah utusan kematian Sementara Lydia yang sedang menunggu Scott Di depan ruang ganti pria Tiba-tiba melihat Tracy di ujung koridor Saat Lydia menghampirinya Tracy sontak menarik lidahnya hingga putus Dan lagi-lagi itu hanya halusinasi yang Dread Doctor buat Agar mereka bisa menemukan Hayden Liam dan Hayden tampak terkejut Karena kini Dread Doctor sudah tiba di hadapan keduanya Ternyata pemblokir frekuensi yang Parrish buat Tidak ada pengaruhnya untuk ketiga ilmuwan tersebut Scott yang masih merasa dicekik oleh Kira akhirnya tersadar Setelah Mason melukai tangannya dengan pisau Tujuan Mason datang menemui Scott sebenarnya ingin memberitahu Bahwa Cory ternyata adalah kai merah Dan masih belum tahu jenisnya apa Ingat bahwa dia sudah cukup lama meninggalkan Liam dan Hayden Scott sontak pergi ke ruang ganti pria Tapi ternyata Liam dan Hayden sudah tidak ada di ruangan itu Dread Doctor sudah membawa keduanya ke ruang bawah tanah penyulingan air Untuk melemahkan Liam, para ilmuwan itu menginfus lengannya dengan cairan wolf bean Liam berusaha berteriak menghentikan para ilmuwan tersebut yang kini sedang mengoperasi tubuh Hayden Sementara itu di rumah Michael, Melissa baru saja pulang dari rumah sakit Dan dia tampak terkejut saat melihat ada mayat kai merah lain yang tengah tergeletak di meja makanya Dan kai merah tersebut ditusuk oleh katana milik Kira Selama Scott dan yang lainnya sibuk menangani para kai merah Dr. Ditten sedang pergi ke Rusia untuk mencari tahu soal Dread Doctor Si pria Rusia yang menemani dia menjelaskan Bahwa konon katanya, Dread Doctor tidak memiliki wajah Tapi mereka memiliki simbol, yaitu ular yang memakan dirinya sendiri Ternyata para ilmuwan itu dulunya pernah membangun markas kecil di ruang bawah tanah sebuah pusat penelitian Saat Dr. Ditten mengecek ke dalamnya, ada begitu banyak hasil eksperimen gagal yang dilakukan pada janin bayi ataupun anak kecil Setelah berhasil menemukan benda yang dia cari, tiba-tiba muncul seseorang yang datang menghampiri mereka Dan orang itu adalah Serigala Gurun Sementara itu di rumah Michael, Melissa sengaja memanggil sheriff ke rumahnya untuk memperlihatkan mayat si kai merah Tapi sebelum itu, Melissa ingin sheriff berjanji bahwa dia tidak akan membawa kasus tersebut kerana hukum Melihat begitu naasnya si kai merah yang mati akibat tusukan katana milik Kira Sheriff sontak melanggar janjinya dan langsung melapor ke kantor polisi Melihatnya Melissa pun langsung menamparnya dengan kesal Melissa yakin bukan Kira pelakunya Jika makhluk supernatural adalah korbannya Itu artinya mereka harus menyelesaikannya dengan cara yang berbeda, bukan dengan hukum negara Tapi sheriff tidak sependapat Apapun itu, kejadian di depan mata mereka saat ini sudah termasuk perbuatan kriminal Dan itu sudah menjadi tanggung jawab pihak berwajib untuk menindak tegas si pelaku Sementara itu di kilometer 115, Kira sedang berjalan sendirian tidak jelas mau kemana Untungnya deputi Valery menemukannya dan mengajaknya untuk pulang Tapi Kira berkata bahwa sesuatu telah terjadi di tempat itu Sialnya Kira tidak bisa mengingat kejadian tersebut Saat Kira masuk ke dalam mobil polisi, Valery sontak membor golnya Laporan sheriff malam itu ternyata telah membuat Kira menjadi buronan Setibanya Kira di kantor polisi, Mister Yukimura dan Noshiko pun datang Untuk menjelaskan bahwa katana tersebut adalah miliknya Tak lama kemudian Scott pun datang Kira menjelaskan bahwa dia tersadar di sebuah jalan tol setelah berjalan dalam tidurnya Ingin rasanya Scott mempercayai Kira Tapi bukti katana tersebut terlalu mengganggu pikiran Scott saat ini Di rumah Michael, Lydia dan Mason sedang menyuruh Corey untuk membaca buku The Drift Doctors Tapi tiba-tiba saja Scott datang dan langsung menancapkan cakarnya ke tengku Corey Mereka semua pun menunggu penjelasan dari Scott Kenapa dia tiba-tiba ingin menyadap ingatan Corey Dalam ingatan cowok itu, dia sedang dibawa ke suatu tempat oleh para Drift Doctors Seperti sebuah terowongan berpipa yang sangat panjang Setelah cukup mendapatkan informasi tersebut Scott sontak melepaskan cakarnya Dan mulai menjelaskan kepada mereka semua Mendengar penjelasan Scott Stiles langsung mengetahui tempat tersebut Di tempat itulah The Drift Doctors melakukan prakteknya Pada Liam, Hayden, dan Chimera yang lain Usai deoperasi, Hayden kini disatukan dengan Liam Melihat Hayden meringis kesakitan Liam berusaha menyerap rasa sakit tersebut dengan tangannya Tapi Liam gagal melakukannya Karena dia sudah terlalu banyak diracuni Wolf Bean Agar kondisi Liam tidak semakin memburuk Hayden pun mencabut selang infus dari tangan cowok itu Tapi tiba-tiba saja The Drift Doctor kembali muncul Untuk menyuntikkan sesuatu ke leher Hayden Sementara itu di kantor polisi Valery baru saja menemukan seseorang Yang melakukan prank call dari perpustakaan sekolah Dia berhasil melacaknya dari kartu kunci perpustakaan Yang terhubung dengan sistem login Dan orang itu adalah Theo Reiken dan Stiles Tilinski Kembali ke rumah Scott Setelah melakukan perundingan singkat Diputuskan bahwa Scott, Malia, dan Masonlah Yang akan pergi ke ruang bawah tanah penyulingan air Sementara Stiles, Lydia, dan Theo menjaga Corey Setibanya di tempat itu Mereka mulai berpencar untuk mencari Liam dan Hayden Sementara itu Sheriff sedang mengerahkan semua anak buahnya Untuk menjaga mayat yang ditemukan di rumah Scott Mengetahui hal itu Stiles sontak pergi ke rumah sakit Untuk membujuk si ayah Agar meninggalkan mayatnya Tidak ingin memperdebatkan soal si mayat Sheriff malah lebih tertarik membahas soal prank call Di perpustakaan sekolah beberapa hari yang lalu Dengan tenang Stiles mencoba menjelaskan Bahwa kartu kunci perpustakaan miliknya Sudah lama hilang entah dimana Kembali ke rumah McCall Theo kini sedang mendesak Corey Untuk mengingat kejadian yang dia alami Bersama dengan para Drift Doctor Ada satu ingatannya yang luput Yaitu saat dimana Corey dibawa ke sebuah rumah tua Dengan dinding berlubang besar Seperti pernah dibom Mendengarnya Theo sontak ingat cerita Parrish Saat dia menemukan Belasco Di sebuah ruang bawah tanah rumah kosong Di tempat itulah Liam dan Hayden kini dipindahkan Mereka dikurung dengan pagar listrik Bertegangan tinggi Bukan hanya mereka Seorang cowok bernama Zack pun dikurung di sana Dia meminta Liam dan Hayden untuk mengecek punggungnya Ternyata para ilmuwan itu baru saja Memotong kedua sayap Zack Zack lalu menjelaskan Bahwa dia juga merupakan hasil eksperimen Para ilmuwan gila itu Jika para Chimera mulai mengeluarkan cairan berwarna perak Itu artinya mereka adalah produk gagal Dan para ilmuwan itu sudah pasti akan menghabisi Chimera tersebut sampai mati Sialnya cairan perak itu kini keluar dari hidung Zack Beberapa detik kemudian Para Drid Doctor pun muncul untuk menghabisi nyawa Zack Berpindah ke rumah Kira Dia sudah sangat putus asa dengan buku The Drid Doctor Yang tidak bisa dia pahami inti ceritanya Noshiko pun datang dan memberi saran Jika Kira ingin bisa mengerti isi buku tersebut Maka dia harus membacanya dari belakang Maka saat dia melakukannya Penglihatan traumatisnya pun muncul seketika di benaknya Yaitu saat dia dan kedua orang tuanya sedang dalam perjalanan kembali ke Bacon Hills Tepatnya di kilometer 115 Dia melihat ketiga sosok Drid Doctor itu menghampirinya Untuk menyuntikkan sesuatu ke dalam matanya Sementara Scott dan yang lainnya masih berusaha mencari di ruang bawah tanah penyulingan air Kini Theo telah berhasil menemukan Liam dan Hayden di ruang bawah tanah rumah kosong Dengan kekuatan werewolfnya Dia berhasil membuka pagar listrik bertegangan tinggi itu Sedangkan di rumah sakit Tiba-tiba saja para deputi yang sedang berjaga diserang oleh sesuatu dari dalam kabut putih yang tiba-tiba saja muncul Usai kabut tersebut meredah Stiles memberitahu si ayah bahwa mayatnya lagi-lagi berhasil dicuri oleh seseorang Setelah mendapatkan kabar bahwa Liam dan Hayden telah ditemukan Scott dan yang lainnya pun kembali pulang Scott sontak memeluk Theo sebagai rasa ucapan terima kasihnya Karena telah menyelamatkan betanya Setelah lega melihat Liam dan Hayden kembali Scott kini harus menyelesaikan masalah Kira Sayangnya pacarnya itu sudah memutuskan untuk meninggalkan Bacon Hills Karena Kira tidak mau menyakiti orang lain, terutama Scott Entah sampai kapan Gitsune di dalam tubuhnya akan bereaksi seperti itu Tapi yang jelas, dia harus pergi untuk mencari solusinya sendiri Maka malam itu juga, Kira dan kedua orang tuanya pun pergi meninggalkan Bacon Hills Sementara itu di rumah Stilinski, Stiles memberitahu Lydia Bahwa Paris lah si pencuri mayat para kai merah itu Dia tahu setelah menemukan nemtek terbakar milik Paris di rumah sakit Berpindah ke Rusia, serigala gurun yang diakini sebagai ibu kandungnya Malia itu Kini sedang bertanya di mana keberadaan anaknya Tapi Dr. Ditton berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa soal anak tersebut Karena jika Dr. Ditton memberitahu keberadaan Malia Kemungkinan besar serigala gurun itu akan membunuh anaknya sendiri Untuk yang kedua kalinya Sejak asmanya kembali kambuh Scott kini membawa inhalernya sepanjang waktu Seperti dulu, saat dia masih menjadi manusia biasa Malia diam-diam berusaha mencari berbagai informasi tentang si serigala gurun Stiles pun sampai saat ini Masih menyimpan rahasianya soal Donovan rapat-rapat Dia mengembalikan nemtek Paris begitu saja tanpa membahas apa-apa Sheriff pun bertekad menemukan kai merah lain Sebelum dihabisi oleh Dritt Doctor Sedangkan Liam dan Hayden Tubuh keduanya sembuh dengan cepat dan semakin kuat Sudah lima hari sejak kira meninggalkan Beacon Hills Dan tidak ada kabar sejauh ini Dr. Ditton pun sudah terlalu lama pergi meninggalkan pet shopnya Malam itu, Tio sedang berdebat dengan para Dritt Doctor Yang sudah menganggap Hayden sebagai produ gagal Padahal menurut Scott, kondisi Hayden terlihat semakin baik Dritt Doctor pun memberitahu Tio Bahwa dia akan menghabisi Hayden saat bulan Purnama tiba Dugaan Dritt Doctor tidak pernah salah Karena esok harinya, tiba-tiba saja hidung Hayden mengeluarkan cairan perak Menandakan bahwa tubuhnya adalah produ gagal Hayden pun memohon pada Liam Agar dia tidak memberitahu siapapun soal itu Sementara itu, Stiles dan Lydia untuk yang kesekian kalinya Berusaha mencari keberadaan Akarnamaten Yang ditutupi oleh tumpukan mayat Tapi sejauh ini, mereka masih belum menemukannya Daripada membuang waktu seperti itu Lydia lebih suka jika mereka langsung memberitahu Parrish Bahwa dialah si pencuri mayat para Chimera Siang itu, Sheriff datang ke perpustakaan sekolah Untuk mendeteksi cairan perak di lantai menggunakan sinar UV Saat dia berhasil menemukannya, Sheriff mulai mencurigai anaknya sendiri Berpindah ke Corey, tiba-tiba saja tubuhnya mengeluarkan cairan perak yang sangat banyak Mason bilang, awalnya Corey terlihat baik, bahkan lebih kuat dari biasanya Tapi cairan perak tersebut mulai keluar saat Corey melakukan angkat beban di gym Maka Scott dan Tio pun menyusul Corey yang langsung dilarikan ke rumah sakit Saat di perjalanan, Tio memutuskan untuk menceritakan perbuatan Stiles pada Donovan Tio berkata bahwa Stiles secara terus menerus memukuli Donovan dengan kunci pasnya Hingga kepalanya retak dan berlubang Mendengarnya sontak membuat Scott terkejut dan nyaris tidak percaya bahwa Stiles bisa setega itu Sementara itu di kelas biologi, salah satu teman sekelas Malia yang bernama Beth Sedang mencari sesuatu di internet tentang bulan purnama Tiba-tiba salah satu kuku Beth lepas dan mengeluarkan cairan perak Pada saat itu Malia tahu bahwa Beth adalah Chimera Beth pun sontak keluar dari kelas tersebut Saat Malia menyusulnya, Beth sudah dalam genggaman Drift Doctor Dalam satu gerakan, Beth pun tewas di tempat Setibanya di rumah sakit, keadaan di dalam sana sudah kacau Tapi itu bukan perbuatan Drift Doctor Melainkan perbuatan Corey yang berusaha melarikan diri Merasa Drift Doctor sudah tiba di rumah sakit Corey pun berusaha mengkamuflas sedirinya Agar tidak ditemukan oleh para ilmuwan tersebut Tapi percuma saja dia melakukan hal itu Karena Drift Doctor tidak bisa dikelabui Corey pun mati di tempat Setelah mengetahui Corey sudah mati Scott dan Tio pun dengan segera kembali ke sekolah Untuk melindungi Hayden Sementara itu Lydia sedang membawa Paris ke dalam hutan Untuk mencari keberadaan akar Nemethon Ternyata memang lebih mudah menemukannya dengan membawa Paris Karena pria itu sudah berkali-kali datang ke tunggul pohon tersebut Untuk meletakkan para mayat Sheriff dan petugas polisi lainnya sudah datang ke sekolah Untuk mengurus mayat Beth Tio pun sudah kembali ke sekolah Melihatnya Sheriff pun langsung mengajaknya bicara empat mata Karena Sheriff sudah tahu ada jejak cairan perak di perpustakaan sekolah Mau tak mau Tio pun membongkar rahasia soal kematian Donovan Anehnya dia menceritakan hal yang berbeda pada Sheriff Tio berkata bahwa dialah yang menghabisi Donovan Demi melindungi Stiles Sheriff pun tidak bisa menghukum Tio Karena tindakannya bertujuan untuk menyelamatkan nyawa anaknya Kembali ke Paris Akhirnya dia tahu bahwa dialah si pencuri mayat itu Dan Paris tidak bisa menerima hal itu Karena dia adalah seorang deputi yang tidak boleh menutupi kasus kematian siapapun Tapi Lydia beranggapan Mungkin yang Paris lakukan sama mulianya dengan tugas deputi Yaitu menutupi rahasia supernatural dari manusia biasa Dengan membakar para makhluk itu Setibanya di kantor polisi Paris memutuskan untuk mengurung dirinya sendiri di dalam sel Sheriff yang melihatnya akhirnya tahu Bahwa pencuri mayat itu adalah anak buahnya sendiri Sementara itu Liam dan Hayden kini sudah tiba di klub sinema untuk bersembunyi Tapi percuma saja Dimanapun mereka berada Para Dridakter dengan mudahnya menemukan mereka Bersamaan dengan itu Scott pun muncul Maka terjadilah baku hantam antara Scott, Liam, melawan para Dridakter Tiba-tiba Theo datang untuk mengambil alih pertarungan Sementara Liam berusaha mencari Hayden Yang kini sudah disuntik cairan perak oleh salah satu Dridakter Tapi anehnya Hayden tidak mati Tubuhnya hanya melemah Sebelum terjadi hal buruk pada Hayden Maka pada saat itu juga Scott meminta Theo untuk membawa Hayden ke pet shop Setibanya di pet shop Scott malah bertemu dengan Stals yang baru saja tiba Scott merasa ini waktu yang tepat untuk membahas soal Donovan Stals pun mengakui bahwa Donovan mati karenanya Scott merasa Stals tidak berhak membunuh Donovan Mendengar ucapan Scott, Stals sontak marah Donovan adalah orang yang telah mengancam hidup ayahnya Scott bisa memutuskan semuanya Karena dia adalah seorang Alpha Sedangkan Stals, dia hanyalah manusia biasa Yang terkadang harus mengotori tangannya dengan darah Demi menyelamatkan nyawanya sendiri Khususnya nyawa ayahnya Tapi apapun yang Stals ucapkan Scott tetap melarang Stals membunuh seseorang Tidak ingin kehilangan Scott sebagai sahabatnya Stals pun bertanya Bagaimana cara dia memperbaiki semua yang sudah terjadi Yang bisa Scott katakan adalah Stals harus memberitahu ayahnya soal itu Saat Scott masuk ke dalam pet shop Tubuh Hayden sudah semakin melemah Liam dengan segera meminta Scott untuk menggigit Hayden Agar cewek itu bisa bertahan hidup Tapi tak diduga, Scott malah menolaknya Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya